Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robis rohli saudari weserli amri wakil ukdatemilisani okohkani Halo teman-teman semua begawah-begawah semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau mereview lampu alis dari Fahid DT202 panjang 60 cm fleksibel led rl oke sekarang kita buka ini panjang 60 cm nah tersedia di dalam kemasan ada dua lampu alis dan dua modul oke sekarang kita buka ini lampu alisnya nah ini modulnya kemudian ada baut-baut kecil buat tutupan ini oke jadi untuk bahannya dllnya sama kayak punya yang grade A nya yang satu modul ini sama persis kemudian untuk hasil cahayanya langsung aja kita tes soketnya PNP kayak gini disini satu modul ada tiga gabel yang hitam buat massa yang merah yang merah positif 12V kemudian yang kuning untuk lampu sen 12V power dari lampu sen langsung 12V kita tes hasil lampunya ini kita koppel dulu ini kabel warna hitam jadi ini satu jadinya langsung kan oke sekarang kita tes ini biru jadi warna biru cahayanya begini hasil cahayanya lumayan padat walaupun memang kurang seterang warna putih jadi untuk lampu biru kurang begitu terang dibanding warna putih atau warna kuning untuk warna biru warna merah warna ungu memang kurang terang nah ini untuk lampu sen banyak sekarang kita tes lampu sen ini running jika power 12V dari lampu sen set set jadi begini nah ini sekilas hasil pengetesannya coba sekarang kita buka daleman lednya daleman lednya ya teman-teman gak penasaran nih daleman lednya kayak apaan ini harus pelan-pelan nah daleman lednya begini teman-teman ada dua lampu nah ini lednya lednya kecil-kecil banget di dalam drl ini ada satu lampu yang buat satu mode kemudian ini yang ada transistornya dan resistor ini buat lampu sen jadi untuk lednya sama kayak grade A yang satu mode cuman bedanya disini ada dua led yaitu satu led buat standby warna biru yang tadi kemudian yang satunya lagi ini yang lednya agak gede ini buat lampu sen jadi bedanya kayak gitu teman-teman kalau yang kecil nih gak ada transistor sedangkan yang ini ada transistor transistor apa-apa ini namanya kurang tahu juga nah IC apa transistor pokoknya itu bedanya karena ini buat running ini gak bisa dipotong ya teman-teman jadi kalau seandainya dipotong bisa cuman nanti gak bisa disambung lagi karena gak ada tempat khusus buat solderannya jadi kayak gitu teman-teman review singkat lampu alis 60 cm T202 dari Fahif 60 cm semoga bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya teman-teman pemula ini yang suka buat masang alis pakai dua mode running pakai ini cocok banget khususnya buat motor-motor gede kayak PCE Vario 150 atau buat mobil yang butuh lampu alisnya panjang cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh